Sotreskrim Polres Tuban berhasil menangkap 13 anggota gangster bersenjata tajam yang mengeroyok remaja berinisial S17 tahun di jalan lingkar selatan kecamatan Sumanding Tuban pada Senin pagi. Aksi brutal gangster itu bermula saat korban warga Hargoretno kecamatan Kere Kabupaten Tuban sedang nongkrong melihat kelompok gangster menggelar balapan liar di lokasi. Diduga ingin mencari pengakuan kelompok gangster tiba-tiba menyerang korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka bacok dan memar di bagian kepala, punggung, dan pantat. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Kapolres Tuban AKBP Rahman Wijaya mengatakan 13 pelaku berhasil diamankan dengan barang bukti berbagai jenis senjata tajam. Empat pelaku yang membacok korban berinisial DF, RG, NF, dan M keempatnya warga Kabupaten Tuban. Sementara sisanya ikut-ikutan sambil membawa senjata tajam. Hal tersebut dimulai dari aksi nongkrong maupun kegiatan balap liar di masing-masing kelompok sehingga menimbulkan ketersinggungan dari beberapa kelompok tersebut. Kemudian dari kelompok tersebut karena mungkin untuk mencari pengakuan supaya dilihat hebat untuk mencari jati diri, kemudian dari kelompok tersebut melaksanakan pengroyokan terhadap kelompok yang lain. Namun Alhamdulillah berkat penyelidikan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan Satres Lim kurang lebih selama 2 minggu Alhamdulillah untuk para pelaku tersebut berhasil kita amankan. Kini seluruh pelaku yang mayoritas berusia 18 tahun itu masih menjalani pemeriksaan di Mapol Restuban. Sementara korban yang menderita luka-luka kondisinya sudah membaik.